Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Tetangga dari Tripurwanti mengungkapkan keseharian dari ibu kantin sekolah swasta di kota Lubuklinggau sebelum meninggal dunia dan ditemukan dalam keadaan mengenaskan di kamar tidurnya. Setelah ditemukan warga dalam keadaan tidak bernyawa, tetangganya pun menceritakan kehidupan sehari-hari Tripurwanti sebelum meninggal dunia. Sebelum menghadap yang maha kuasa, janda satu anak ini sempat berkumpul bersama tetangga yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Warga menjelaskan terakhir kali bertemu Tripurwanti pada tanggal 27 Juni 2020. Sosok almarhumah dikenal baik dan mudah bergaul. Ibu Nardi, tetangga Tripurwanti menuturkan, sebelum tahu korban meninggal dunia, ia mendapatkan titipan surat dari ketua rukun tetangga atau RT. Setelah itu lanjut Bud Nardi, dia datang ke rumah korban, saya ketuk-ketuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Saat itu ia masih berpikiran positif. Selanjutnya pada Senin pagi, ia mulai curiga dengan tidak adanya aktivitas di rumah tersebut. Sebelumnya, warga di Jalan Tapak Lebar 3 RT05, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuk, Linggau, Barat 2, pada Senin 13 Juli 2020 heboh dengan ditemukan mayat Tripurwanti di dalam kamar rumahnya. Perempuan berusia 65 tahun tersebut diduga meninggal dunia karena mengidap penyakit diabetes. Ada titipan dari Pak RT itu, PPG, hari Jumat itu. Kami tidak ke situ, kan. Kami ketuk-ketuk dalam tembila itu tidak ada sautan. Telepon tidak pernah diangkat. Dia memang sudah mati dia, kan. Ketik pertanyaan itu, kami ya masih pikiran positif, lah. Tidak ada, tidak ada pikiran mati-mati tidur. Hari berikutnya masih kami manggil, masih itu. Semua pagi itu memang, kami masih penasaran, kan, ke situ. Masih panggil, tidak. Nah, kami ya, ke mana, masih sudah berapa hari, kan. Kami ke tetangga, ke mana, kan. Itu, rame-rame ke situ, di intep, tapi kan tidak kelihatan, kan. Cuman lampunya memang masih hidup. Tidak ada, Pak. Cari telpon anaknya, kan, terdapat. Ya, jika lagu-lari, minit-minitnya tidak diangkat. Tim Silampari TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.